Intro Sebuah film India yang rilis di tahun 2002 ini adalah salah satu film romantis yang dibintangi oleh kritik Rosan, Rani Mukherjee dan Karen Akapur Bahkan film ini dirilis tidak lama setelah film Kabihusi Kabigam Simak alur cerita film India ini dan selamat menonton Di awal film di sebuah stasiun terlihat ada tiga orang anak kecil yang bersahabat bernama Raj, Tina dan Puja Mereka menguping orang tua masing-masing yang sudah sejak lama bersahabat Diketahui ini adalah sebuah perpisahan yang mana Raj akan pindah ke London dengan keluarganya Raj mengatakan juga kita juga harus menjaga persahabatan seperti halnya orang tua mereka Dan yang pastinya tiga sahabat ini akan saling merindukan satu sama lain Raj yang sejak kecil menyukai Tina menyuruhnya untuk saling memberi kabar melalui surat atau email Namun sayang Tina tidak memiliki komputer Tapi Puja yang memilikinya menawarkan diri untuk memakai komputer di rumahnya Dan karena waktu tidak lama Raj pun pergi sambil mencium Tina Singkat cerita di rumah Puja Tina pun saling balas pesan dengan Raj Raj pun menceritakan keadaan di London kepada Tina Tapi Tina sendiri bosan dengan cerita Raj Padahal dia sudah janji akan saling membalas pesan Puja pun kecewa karena Tina malah memilih pergi Yang pada akhirnya Puja sendirilah yang membalas pesan-pesan dari Raj Sejak saat itu dia mengaku sebagai Tina demi membalas pesan-pesan dari Raj Puja sendiri dikenal sebagai gadis yang pandai dalam belajar Bahkan dia juga tahu makanan apa yang Raj sukai Raj pun begitu bahagia karena menganggap jika Tina selalu membalas pesannya Setiap hari Minggu baik Raj atau Puja selalu datang ke gereja untuk berdoa Mereka berdua pun selalu memainkan nada yang sering mereka mainkan Singkat cerita setelah dewasa Puja pun tumbuh menjadi wanita hitam manis yang selalu rajin berdoa Dan mereka masih terus memainkan nada itu Puja senang membaca sebuah buku berjudul Love Story Dan Raj pun masih menyimpan foto persahabatan mereka 15 tahun yang lalu Dia berjanji akan segera pulang ke India karena sangat merindukan Tina Dan dia pun yakin jika Tina lah yang paling cantik Mendengar itu Puja pun kecewa sekaligus cemas karena selama ini yang selalu mengirimnya pesan itu bukanlah Tina melainkan dia Di lain tempat Tina juga sudah tumbuh menjadi gadis cantik dan enerjik Saat ini dia sibuk latihan menari untuk mengikuti sebuah acara Lalu tidak lama datanglah Puja yang mengatakan jika Raj sudah kembali Karena sudah 15 tahun yang lalu Tina pun kebingungan karena tidak ingat siapa itu Raj Dan ketika Puja mengingatkannya Raj itu teman masa kecilnya Disitu dia langsung marah kenapa Puja membalas semua email dari Raj mengatasnamakan dirinya Bagaimana jika nanti bertemu apa yang akan dia katakan Puja pun sadar akan kesalahannya Dan dia pun meminta bantuan kepada Tina agar ketika nanti bertemu dia harus pura-pura Jika dirinya lah yang membalas pesan-pesan dari Raj Karena sejak kecil Puja selalu mengerjakan PR sampai mereka lulus sekolah Tina pun bersedia membantu sahabatnya itu Dan inilah sosok Raj yang kini sudah dewasa Singkat cerita tiba lah Raj di India Dia pun disambut oleh ayah Tina bernama Tuan Arjun disusul juga oleh orang tua Puja Tina dan Puja pun terpesona melihat Raj yang kini berparas tampan Raj pun lalu menghampiri dan langsung menuju Tina Dia memuji kecantikannya Sedangkan Puja hanya terdiam melihat itu Namun tidak lama dia juga menyapa Puja Puja dan Tina sejak kecil sudah tinggal bersama Mereka sudah seperti keluarga sendiri Sementara Raj yang sudah tinggal di London Kini menginap di rumah mereka untuk beberapa hari bersama ayah dan ibunya juga Singkat cerita Raj tak henti menggoda Tina Sedangkan Puja sendiri malah bengong penuh perhatian kepada Raj Saat berduaan Puja pun bertanya apakah Tina jatuh cinta kepada Raj Dia pun menjawab tidak karena laki-laki lah yang harus jatuh cinta kepadanya Di malam harinya Raj tidak sengaja melihat Puja Dia pun masuk dan akhirnya tahu jika kamar ini adalah tempat di mana Tina selalu mengirimkan pesan untuknya Raj pun bertanya kenapa Puja tak pernah mengirimkannya pesan Puja pun menjawab apakah jika dia mengirim pesan kepada Raj Akan dia balas seperti halnya kepada Tina Tapi tanpa menunggu jawaban Puja mengakhiri percakapan itu Puja menanyakan apakah Raj jatuh cinta kepada Tina Raj disitu hanya tersenyum karena tanpa bertemu pun Sudah sejak lama mereka saling mencintai hanya melalui sebuah email Di keesokan paginya Puja kaget karena tiba-tiba Raj ada di kamarnya Dia mengajak Puja untuk makan siang bersama Tina juga Dan saat sampai di sebuah tempat dengan pemandangan yang indah Raj melihat seorang pria membaca buku Love Story Dan dia pun tahu kalau Tina sangat menyukainya Tapi Tina bilang kalau buku itu sangat membosankan Padahal Raj ingat sekali ketika dipesan Tina sangat suka dengan buku itu Raj mencoba menyanyikan ada yang sering mereka dengar Tapi Tina pun sama sekali tidak mengingatnya Yang tak lama Puja datang dan memesan Kobi parata makanan kesukaan Raj Kemudian seseorang menghubungi agar Tina segera datang untuk latihan Karena nanti Tina akan tampil di sebuah acara festival Entah mengapa Raj merasa aneh karena Tina tidak pernah bercerita kalau dia suka menari Begitu juga dengan semua isi pesannya yang ketika bertemu sangat berbeda Padahal Raj berharap ada kisah cinta di antara mereka seperti yang ditulis di dalam pesan Puja pun hanya senyum lalu mengatakan Mungkin butuh waktu karena isi pesan dengan bertemu secara langsung pasti akan ada bedanya Tidak lama makanan kesukaan Raj datang dan Puja menyuapinya Raj pun senang karena makanan yang berasal dari tangan orang lain itu rasanya sangat nikmat Di malam hari Raj kembali menggoda Tina dan Puja segera pergi karena merasa tak enak Lalu di keesokan paginya ayah dan ibu Raj mengatakan kepada ayah dan ibu Puja Jika temannya di London memiliki putra bernama Rohan Parma Dia pun ingin menjodohkan Rohan dengan Puja Tapi saat mendengar itu Puja menolak karena dia belum siap untuk menikah Di sebuah toko Puja menemui Raj dan tiba-tiba memberikannya sebuah kalung yang rupanya itu adalah untuk Tina Lalu saat pulang Tina kaget karena tiba-tiba ada Raj di sana Dia lalu mengungkapkan isi hatinya lalu memberikannya sebuah kalung Tapi Tina menolaknya karena dia ingin Raj memberikannya di kerumunan orang banyak Sampai tiba saatnya festival dimulai Tina pun menari dan bernyanyi Tidak lupa Raj pun ikut bergabung memeriahkan acara tersebut Sampai akhirnya Tina diberikan sebuah kalung oleh Raj Lagu yang dibawakannya pun penuh semangat dan juga cinta Sekaligus mengungkapkan perasaannya juga Lalu di rumah Raj mengatakan kembali perasaannya Tapi Tina mengatakan kalau tadi di festival itu hanyalah sebuah lagu biasa Namun Raj mengatakan jika lagu itu mewakili perasaannya Dan obrolan mereka pun tak sengaja didengar oleh ayah Raj sendiri Raj yang masih menunggu jawaban menanyakan kembali Tapi lagi-lagi ada si ayah sehingga dia jadi salah tingkah Yang hal itu membuat si ayah tahu jika anaknya sedang jatuh cinta kepada Tina Ayah Tina yang di depannya pun setuju saja jika anaknya menikah dengan Raj Tapi dia malu karena mungkin tidak selepel dengan keluarganya Keluarga Raj adalah orang kaya sedangkan dirinya keluarga biasa Tapi ayah Raj mengatakan apalah arti sebuah kekayaan Persahabatan mereka lebih penting dan dia sangat ingin mereka menjadi saudara Ayah Raj pun berjanji kepada ayah Tina untuk menikahkan mereka berdua secepatnya Mendengar itu ayah puja ikut senang sambil memotret mereka berdua Raj kemudian menghampiri Tina lalu mengatakan jika besok dia akan kembali ke London untuk pekerjaan Tapi Tina tidak ingat padahal sudah tertulis di dalam pesan Jika dia hanya disini dua minggu saja dan Tina pun pura-pura lupa Sebelum pergi Raj ingin mendengar ungkapan cinta darinya Namun lagi-lagi dia menolak dan dia akan mengatakannya jika Raj sudah kembali dari London Dia lalu mengambil puja Dan puja mengatakan jika ini sudah dua minggu dan Raj akan ke London untuk menyelesaikan pekerjaannya Raj pun kagum karena puja mengingat semuanya sedangkan Tina tidak Bahkan sampai hari ini Tina masih belum mengatakan ungkapan hatinya Tapi bagaimana bisa puja yang seorang sahabat begitu tahu perasaan Raj saat ini Raj mengatakan jika di London dia butuh sahabat sepertinya Dia mengajak puja untuk pergi bersamanya Namun puja menolak lalu mengatakan jika dia butuh seorang teman Maka pejamkanlah mata dan puja akan hadir di setiap Raj membutuhkannya Perpisahan ini pun pasti akan membuat puja sangat merindukan Raj Begitu pula dengan Tina yang mulai jatuh hati kepada Raj Singkat waktu Raj kini sudah ada di London Bersama teman kerjanya dia menceritakan tentang Tina dan puja dengan masa-masa kecil yang indah Dia mengatakan juga puja adalah gadis yang baik pengertian dan tahu akan perasaannya Bahkan dia juga tahu makanan kesukaannya juga Tapi tanpa sadar yang kini ada di pikirannya itu adalah puja Di India sendiri kini Tina terus terang kepada si ayah akan perasaannya kepada Raj Kembali ke London dimana Raj yang sedang bekerja mencoba membuka pesan email tapi tak ada pesan satu pun Karena biasanya dia selalu mendapatkan email dari Tina Tiba-tiba dia teringat kata-kata puja Jika Raj butuh seorang teman maka pejamkanlah mata dan puja akan datang Namun seketika dia mencium aroma makanan kesukaannya Dan tanpa diduga puja kini ada di kantornya Puja pun sudah bilang kalau Raj butuh maka dia akan datang Kedatangan puja kesini karena dia mengikuti wawancara di salah satu universitas Berhubung dia ada disini maka Raj akan mengajak puja keliling London Sampai tiba di sebuah gereja Raj mengatakan jika gereja inilah yang selalu dia datangi setiap hari minggu Lalu tiba-tiba terdengar lantunan nada yang selalu Raj dengar Disitulah dia sadar jika selama ini yang menulis pesan di email adalah puja dan bukanlah Tina Raj pun membalas nada itu dan puja hanya bisa terdiam Tina tidak pernah tahu lagu ini Tina tidak pernah tahu buku Love Story dan Tina juga tidak tahu makanan kesukaannya Semua ini pun sudah terbongkar dan Raj kecewa karena puja sudah menipunya Kenapa puja melakukan semua ini? Karena dari sejak kecil dia sudah menyukai Raj Puja mengatakan kalau Raj hanya mencintai kecantikan Tina Tapi dia tidak pernah sadar jika puja bisa menjadi lebih dari Tina Meskipun kecewa Raj sudah berjanji akan mencintai seseorang yang ada di dalam surat pesan Dan dia tidak salah orang karena pujaan hati sebenarnya adalah puja Namun puja menolak karena semua ini adalah salah Dan Raj mengatakan jika ini sudah takdir yang seharusnya mereka bersama Dan puja tidak mendengar lalu memilih pergi Sambil melanjutkan nada itu Raj bersumpah di atas api dan puja yang tak sanggup kembali lalu memeluk Raj Mereka pun akan kembali ke India lalu menjelaskan kebenaran ini terutama kepada Tina Di pesawat Raj menunjukkan gelang berlian turun-temurun dari keluarganya Yang mana gelang itu akan dipakai oleh menantu terutama istri Raj Gelang itu pun Raj berikan kepada puja karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri Singkat waktu sesampainya di India Mereka kaget melihat kondisi rumah yang banyak orang lengkap dengan pakaian serba putih Dan rupanya yang meninggal adalah ayah dari Tina Dan orang pertama yang Tina hampiri dan dia peluk adalah Raj Dari situ puja menyadari jika gelang itu tak pantas dia pakai Karena merasa tak adil jika seorang sahabat sedang berduka Sedangkan dirinya sedang bahagia Kita pun tak bisa mengenalikan kehidupan Karena kehidupan lah yang mengenalikan kita Sejak kecil Tina tidak memiliki ibu dan hanya memiliki seorang ayah yang sangat dia sayangi Tapi beliau sekarang sudah tiada Awalnya dia merasa hampa Tapi adanya puja dan keluarganya dia merasa hidupnya begitu lengkap Apalagi sekarang meskipun dibalut kesedihan kehilangan sang ayah Namun berkat puja yang mendatangkan Raj Dia pun serasa memiliki kehidupan baru Di lain sisi ayah puja khawatir karena sekarang Tina sendirian Dia pun sudah menganggap seperti putrinya sendiri Tapi ayah Raj kemudian bilang jika Tina pasti akan tinggal bersamanya Karena dia sudah berjanji kepada mendiang ayah Tina untuk menikahkan Tina dengan Raj Secepatnya dia pun akan memanggil penghulu untuk merancanakan pernikahan ini Mendengar itu ayah puja pun ikut bahagia mendengarnya Sedangkan obrolan mereka didengar oleh puja sendiri Ketika berduaan Raj selalu menghibur Tina Di saat dahulu sangat sulit untuk mendapatkan Tina Namun sekarang hal itu berbalik karena Tina lah yang mengejar Raj Tina mengatakan sesuatu yang sangat ingin dia ucapkan sedari dulu Dia sadar saat Raj akan pergi ke London Dia tak mengatakan perasaannya Raj pun tahu apa yang akan dikatakan oleh Tina Namun di dalam hatinya berkata ini semua sudah terlambat Karena dia telah menemukan cintanya Dan sebelum pergi benar saja Tina pun mengatakan cinta kepada Raj Di keesokan harinya Raj bertanya kenapa puja semalam tidak ada Dia minta maaf karena sedikit terlambat Tapi puja terus melangkah sambil bilang jika kita memang benar-benar terlambat Raj pun bingung apakah yang puja maksud Dia lalu melihat ayahnya bahagia begitu juga ayah puja dan istrinya Disitu juga ada penghulu dan kedengarannya mereka memicarakan pernikahan Ibu Raj pun datang lalu mengatakan jika anaknya ini tidak terasa sudah dewasa dan akan segera menikah Disusul Tina yang datang dan barulah dia menyadari jika dirinya akan segera menikah dengan Tina Di gereja puja berdoa meminta kekuatan untuk melihat Tina bahagia bersama Raj Mendengar itu Raj mengejak puja agar menjelaskan semuanya kepada keluarga Tapi puja menjawab jika semuanya sudah terlambat Saat ini Tina sebatang kara tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Raj Jika dia tahu akan hal ini pasti dia akan putus asa menjalani kehidupannya Raj pun menjawab akan lebih putus asa lagi jika pria yang Tina nikahi ternyata tidak pernah mencintainya Meskipun Raj mengatakan apapun tapi puja tetap tidak akan menikah dengannya Karena pernikahan Raj dan Tina adalah sebuah perjanjian persahabatan antara ayah Raj sendiri dan mendiang ayah Tina Tidak ada yang lebih penting dari suatu hubungan Persahabatan itu adalah yang paling penting Karena suatu hubungan dimulai dari adanya persahabatan Meskipun Raj tahu jika persahabatan juga bisa menghancurkan suatu hubungan Puja pun kembali menjawab jika hubungan mereka tak akan berakhir Mereka tetap akan menjadi sahabat sampai kapanpun Puja juga tahu jika Raj begitu mencintai dirinya Maka dari itu demi cintanya dia menyuruh Raj untuk menikah dengan Tina Di situ Raj begitu emosi sampai mengucapkan sumpah pada puja Dia bersumpah akan menikah dengan Tina Dia rela melakukan pengorbanan demi puja Tapi Raj menganggap ini tak adil jika dia berkorban sedangkan puja tidak Maka dari itu Raj akan menikah dengan Tina Dengan syarat puja juga harus menikah dengan orang lain di hari yang sama Dan kisah percintaan mereka pun kini menjadi rumit Untuk mempersiapkan semuanya Raj beserta keluarga pun pulang ke London Singkat waktu tiga bulan kemudian Keluarga besar dari India pun sampai di London Mereka diajak ke rumah besar milik keluarga Raj Raj pun tidak mudah begitu saja melupakan kejadian waktu itu Diam-diam-diam menemui puja lalu bertanya Kapan dia akan menikah karena ini sudah tiga bulan Kenapa puja belum menemukan pasangan Puja tidak mendengar apa yang Raj katakan Tapi Raj sudah bersumpah di hari itu Dia akan menikah dengan Tina jika puja juga menikah dengan orang lain di hari yang sama Itulah sumpahnya dan Raj sudah memenuhi janji itu Kini giliran Tina untuk berjanji Besok adalah hari pertunangan Tina dan Raj Dia bisa saja membatalkan dan melukai hati Tina saat itu juga Ancaman kembali Raj ucapkan Dia pun mengingatkannya kembali jika dia akan menikah dengan Tina Jika puja juga menikah dengan orang lain di hari yang sama Akhirnya Raj dan Tina resmi bertunangan Tapi saat itu juga puja galau ketika akan menyuapi Raj Puja tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan bertuliskan gadis manis hitam Dan untuk kedua kali dia mendapatkan pesan misterius bertuliskan Apakah aku selalu ada di mimpimu Di sesuatu seorang pria yang menyanyikan sebuah lagu Lalu Raj datang dan mengatakan dia adalah temannya yang bernama Rohan Verma Yang kalau kita ingat di awal film Ayah Raj pernah menyebut namanya agar dicodohkan bersama puja Kemudian datanglah kedua orang tua Rohan Verma Dia pun disambut ayah Raj Dan puja sendiri bertemu Rohan lalu mereka dikenalkan oleh Raj Rohan minta maaf atas pesan misterius Selalu mengajak puja untuk berteman Tapi puja menolak karena dia tidak berteman dengan seseorang secepat ini Di keesokan paginya mereka berkumpul sarapan bersama Terlihat Raj pun akan berangkat kerja Sedangkan Rohan yang baru datang dibiarkan berdoaan dengan puja Puja sudah tahu dengan maksud Rohan yang mendekatinya Dan dia pun langsung to the point kalau dia belum siap untuk menikah Tapi rupanya dia malu sendiri karena Rohan tidak ada maksud untuk melamar puja Apalagi mengajaknya untuk menikah Dia hanya ingin menjadi teman baik puja Lalu mereka pun kini berteman Sementara di tempat kerja Raj diberitahu jika puja sedang jalan-jalan dengan Rohan Terlihat Raj yang seperti cemburu Seketika dia juga mengajak Tina untuk jalan-jalan Padahal dia penasaran kemana puja dan Rohan pergi Di balah mereka di bioskop dan bertemulah mereka berempat Ketika menonton film puja ketakutan dan spontan memegang Raj Saat malam sedang berkumpul Puja yang tersinggung karena dipecandain sama semuanya memilih untuk pergi Raj dan Rohan berbuat untuk saling menenangkan hatinya Tapi Rohan lah yang pergi menemui puja Dia pun berhasil mengambil hati puja yang membuat dia tersenyum Namun ketika Rohan akan keluar tiba-tiba Mereka lanjut belanja dan saling memberitahu apa yang puja dan Raj sukai Lalu saat melihat buku Love Story Mereka pun jadi teringat masa lalu Saat foto keluarga Tiba-tiba Raj mendapatkan telpon dari teman kerjanya Sehingga puja dan Rohan ditinggal begitu saja Tidak lama ibu puja mengampiri Raj Lalu mengatakan jika dia suka dengan Rohan Dan menyuruh Raj agar merayu puja Supaya bersedia menikah dengan Rohan Dina pun juga yakin jika puja akan setuju dengan itu Lalu puja dan Raj bertemu Raj langsung bertanya perihal Rohan Jadi dia bertanya apakah puja setuju menikah dengan Rohan Jawaban itu pun sangat ditunggu Karena ibu puja sendirilah yang menyuruhnya Disitu dia yakin jika puja tak akan sanggup menikah dengan orang lain Karena dia tahu puja sangat mencintai Raj Dia kembali mengancam jika besok tidak menuju menikah dengan Rohan Maka dia akan mengatakan jika dia mencintai puja di depan semua orang Kasian puja posisinya sekarang jadi serba salah Dan di hari itu juga pesta pun diadakan dengan sangat meriah Terima kasih telah menikah 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 singkat cerita di keesokan harinya puja tiba-tiba mengatakan kepada ibunya jika dia siap untuk menikah dengan Rohan dan inilah kemauan Raj meskipun sudah pasti perasaan menyesal sudah pasti ada Raj yakin juga Rohan akan membahagiakannya dan mereka berdua pun menangis beruntung ketika Tina datang dia menganggap itu adalah kesedihan dalam kebahagiaan tibalah hari pertunangan mereka sesuai janjinya dia akan diam jika puja setuju untuk menikah mereka lanjut ngobrol sambil melakukan permainan ketika giliran puja ditanya oleh Rohan kenapa dia bersedia menikah dengannya puja menjawab karena dia percaya jika Rohan adalah teman yang baik lalu ketika giliran Tina bertanya dia sendiri yang menjawabnya dan dia malah membongkar kebohongan yang selama ini dia sembunyikan dia tidak mau pernikahan ini dimulai dengan sebuah kebohongan dia mengatakan jika selama 15 tahun mengenai Raj yang menulis semua balasan email itu bukanlah dirinya dia pun merasa tak bersalah dan minta maaf tapi rajilah marah sedikitpun karena tanpa sepengetahuan Tina raj sudah lama mengetahui akan hal ini singkat waktu ketika puja dan Tina berduaan mereka akan menyeberang namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju cukup kencang dan apakah kalian tahu ternyata orang yang pertama raj panggil itu adalah puja puja tina pun heran dengan sikap raj tina kemudian memberikan pertanyaan kecil jika seandainya sebuah mobil akan menabrak antara puja dan Tina siapakah yang akan raj tolong raj pun menjawab jika dia akan menyelamatkan satu cintanya dan satu lagi sahabatnya sedangkan raj sendiri membiarkan dirinya terlendas mobil demi mereka berdua namun tidak belum tahu jika sebenarnya raja sudah mengorbankan cintanya demi seorang sahabat saat sedang bermain kriket Rohan tiba-tiba datang dia mengatakan jika besok dia akan menikah dengan puja tapi Rohan merasa jika puja terlihat cemas tidak tahu mengapa Rohan merasa jika puja bersama dirinya tapi hatinya ada di tempat lain bukan tanpa sebab Rohan mengatakan hal itu karena dia tahu jika raja adalah sahabat baiknya tapi pertanyaan Rohan apakah persahabatan mereka sudah menjadi cinta mendengar itu raj mengatakan jika cinta tak harus dengan mengungkapkan cinta bukan hanya untuk berbagi namun cinta adalah pengorbanan demi kebahagiaan orang lain sambil pergi Rohan mengerti jika cinta itu adalah puja dan raj di malam harinya Raja dan puja bertemu untuk terakhir kalinya Raja memberikan makanan kesukaan buatannya sendiri ia bangga pernah mencintai puja akhir-akhir ini Raja sangat membenci puja dia pikir dia akan menang tapi kenyataannya rajalah yang kalah kisah ini dimulai dengan persahabatan besok adalah sebuah kisah baru untuk itu mereka harus tetap bersahabat meskipun masing-masing akan menikah dan raj pun mengatakan maukah kau menjadi temanku lalu puja pun tak kuasa menahan air mata tiba-tiba hari yang ditunggu semua orang berbahagia di hari ini kemudian ibu Raj teringat gelang keluarga dan dia pun mencarinya sementara Tina kaget karena gelang keluarga Raj ada di tempat puja beruntung ibu Raj keburu datang menyangka sekaligus senang karena gelang itu ada di tangan Tina sementara Tina mencoba memakai gelang itu tapi tidak cukup dan ketika dicoba ke tangan puja gelang itu pas dan segera puja kembalikan disitu Tina mulai menyadari akan sesuatu penghulu pun menunggu kedua pengantin tapi yang duluan datang adalah puja dan raj sedangkan Rohan yang sudah tahu semuanya pun menanyakan apakah tindakan ini benar atau salah Rats pun menjawab benar atau salahnya semua kita kembalikan kepada sang pencipta tapi tiba-tiba serbuk merah yang dipegang raj tiba-tiba tersapu angin dan tepat jatuh di kepala puja dan di saat bersamaan Tina datang dia pun kini baru menyadari sesungguhnya raj dan puja saling mencintai tapi sedari awal dia tidak menyadari akan hal ini dia pun ikhlas raj menikah dengan puja karena itu sudah menjadi takdir dia kini lega dan bahagia karena masih berada di sekeliling orang-orang yang sayang padanya raj pun kemudian mengajak Tina untuk berteman sedangkan Rohan tidak kehilangan cinta melainkan kini dia memiliki tiga orang sahabat yang baik padanya puja pun membenarkan perkataan dan raj jika Rohan adalah seorang teman yang baik dan film pun berakhir oke cukup sekian alur cerita film India kali ini semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya